Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Formasi dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan saya Saki Falasin Merloh dan juga Saya Ardi Dalam Formasi Podcast Ruang Bicara Ruang Berkarya Dan kali ini bakalan ada segmen baru lagi nih Namanya adalah Cerita Cinta Dimana di segmen Cerita Cinta ini Bakalan ada kisah-kisah cinta yang menarik Dan juga bakalan bikin kalian Apa ya, terinspirasi lah dengan cerita tersebut Dan juga buat teman-teman atau sobat formasi Dimana pun kalian berada yang pengen berbagi kisah Bisa banget nih, kirimkan aja ke kami Nanti akan kami cantumkan Cantumkan alamat email dan juga Instagram Di description box Nah, untuk mengawali cerita nih Ada Ardi Ada kisahnya dari Ardi nih Ini sebelum saya masuk ke cerita Yang nanti akan saya bawakan Ijinkan saya untuk membacakan sebuah quote Yang nanti juga akan Apa ya, berhubungan dengan cerita yang akan saya bawakan Oke, apa nih quote-nya? Nah, ini sebentar Kesalahan manusia adalah sering memikirkan yang bukan urusannya Melainkan urusan Tuhan Manusia kupu-kupu Nah, itu quotes baru pembukaannya Lalu ceritanya nih gimana nih kira-kira? Nah, ini intronya atau sekejar sinopsisnya Ini adalah cerita pengalaman pribadi Jadi disclaimer dulu ya Ini cerita pengalaman pribadi Dan ini asli Bukan novel Bukan kita mencari cerita dari internet atau yang lainnya Jadi, murni cerita pribadi Ini akan bercerita tentang Bagaimana Sebuah Atau seorang cowok Dalam mencintai seorang cewek Dan Dengan keterbatasan sesuatu Dan keterbataskan satu dan dua hal Cowok itu hanya bisa mencintai Sang wanita dalam diam Oke, yasih Aduh Ini baru membukaannya nih Ini malam minggu ya Malam minggu Kita tag-nya malam minggu Semoga sih Besok minggu sudah bisa didengarkan Di platform favorit kalian Dan malam minggu ini Biasanya kan Kalau jomblo ini kan Sukanya curhat atau baber ya Atau sambat Itulah kalau dalam bahasa Jawa Nah, ini sambatan pertama Berasal dari saya Kita mulai aja ceritanya Ratarnya adalah Bulan Desember Tahun 2018 Jadi kita gambarkan dulu Saya itu bekerja di sebuah instansi pendidikan Di kota saya Dan waktu itu Saya baru beberapa bulan Diterima di instansi itu Jadi Waktu itu juga masih baru-barunya Masih nyubi-nyubinya Waktu itu Saya masih ingat itu Sore-sore hari Jadi Karena emang tugas juga sudah Sudah selesai Dan masih slow Karena emang Itu sore Sore-sore Karena waktunya Biasanya kalau pelayanan di sekolahan itu kan Pagi sampai siang biasanya Dan sore itu udah mulai Saat itu saya bermain Instagram Kemudian Saya mengenali sebuah akun Instagram Ternyata itu adalah milik Teman lama saya Yang dulu kenalnya Itu di Kuliah Kuliah Pada saat ospek Jadi Udah lumayan lama ya berarti Udah lumayan lama Tapi cuma Apa ya Kita Connectnya itu saat Sudah lulus malahan Jadi Waktu dulu ospek Terus kemudian Cuma kenal gitu aja Lalu itu kuliahnya malah Enggak pernah Enggak pernah Konakan sama sekali Dan setelah Apa Setelah lulus Baru tahu Iginnya dan saya Itu waktu itu ngechat Jadi Ngechatnya itu Seihai Sebenarnya seihai dulu Kemudian Keterusan-keterusan Sampai malam Terus Sampai Kita tukeran WA Udahlah ya Jadi Jadi sebenarnya Itu kan Kayak gitulah pasennya Kita ngobrol di IG Terus Lama-kelamaan Kelama-kelamaan Karena nyaman Terus Yuk pindah ke WA Oke Nah Di WA ini Ngapain Anda Nah Itu hal yang paling Yang paling gila Jadi kan Mungkin kita Konteknya itu Bercanda Jadi Saat itu saya ngechat Lagi dimana Lagi dimana Kalau gak salah Lagi dimana Rumah kamu Dimana sih Gitu loh Disini aja Terus dia Apa Apa namanya Ngeshare lokasi Dan saat itu Karena Saya juga punya sahabat Dan Dan apa ya Istilahnya konsultasi Karena sahabat saya itu Lebih Lebih pakar Cinta Lebih pakar Lebih pak boy Lebih pak boy lagi Daripada saya Saya cerita Oh iya Kamu langsung aja Datengin itu Apa yang dishare lokasi dia Gitu loh Jadi Waktu itu hujan Dan mati lampu Bayangkan Waktu hujan Dan mati lampu Itu saya nekat Pokoknya Gak tau itu Yang dishare lok Itu beneran Rumah dia Atau enggak Saya datengin Hampir saya datengin Terus Ketika itu Udah Udah foto Ini aku Di otw Ini ke Rumah kamu Yang dishare lok itu Ternyata dia Balasnya Eh jangan Itu bukan Rumah aku Gak tau itu rumah siapa Aku lagi di RS Ternyata Dia masih Bekerja di RS Jadi itu ada shift malam For your information Dia itu adalah Seorang perawat Di salah satu rumah sakit Subhasta Oke Di Di kota ini Begitu Selanjutnya Hari demi hari Kita cet-cetan Tapi Ini juga menarik Mas Karena Apa ya Akif juga Karena Dari beberapa Waktu Pengalaman saya Sebelumnya Saya itu kan Set boy lah ya Set boy itu Sangat set boy Sangat set boy sekali Jadi soal cinta itu Saya itu Apa ya Paling bodoh Soal cinta Makanya selalu Apa-apa itu Saya bilang ke sahabat saya Sahabat saya ini Gimana caranya Nge-chat dia Supaya Dapat topik Yang lain sebagainya Nah itu kan Sebenernya kita Apa ya Kalau kita disebut Jadinya itu Joki cinta Jadi ketika ada Apa ya Chat masuk Terus Wah aku bingung Mau jawab apa Saya konsultasikan Ke teman saya Nah Dan itu berhasil Karena Dia itu Fuckboy Karena itu berhasil Dan itu berhasil Sampai Chat itu Bener-bener Asik lah Chat itu bener-bener asik Terus dia juga mulai terbuka Besok-besoknya Kemudian Saling chat lagi Ternyata dia masih Di RS Terus sore-sore itu Karena Waktu itu Saya juga masih libur Kalau gak salah Masih libur Sama Temanku itu Main ke tempat sahabatku Dan oh Ayo chat Dia Dia lagi dimana Dia lagi dimana Dia lagi RS Dan kebetulan hujan Dan gak bawa mantol Nah ini kesempatan Nah ini kesempatan Ini kesempatan Oke Ini kesempatan Ya itulah Bisa-bisa-bisa kalian Bisa kalian Bayangkan bahwa si Fuckboy mesti langsung Wih sahabat saya bilang Wih senang Wih kamu kesana aja Bawa motor Terus kasih Mantol Mantol Jadi kamu Karena Karena ini Situasinya adalah Dia itu Mau pulang Tapi malamnya itu Ada shift lagi Dan dia mau pulang Tapi malamnya ada shift lagi Nah ini si fuckboy Si teman-teman saya Sahabat saya itu bilang Oke kamu Jemput dia Bawa pulang dia Pakai motor kamu Nanti malamnya Kamu anterin lagi Gitu loh Itu Itu Suatu Rencana yang sangat Sangat apa ya Sangat ideal sekali ya Wah Ini keren Kalau bisa seperti itu Salah kesana Gitu loh Kesana Tapi karena saya itu Softboy Gak berhasil Gak berhasil lagi nih Jadi pas ketika Kesana Kan Apa ya Mungkin kalau di chat kan Terlihat sangat Fuckboy lah Terlihat sangat Asik gitu ya Tapi kan ketika Kita mengalami bahwa Ketika kita Mencintai seorang Atau kita tertarik Seorang kan Kalau di depan dia tetap Aku waktu Aku waktu Aku waktu Aku waktu Terus Itu yang paling Akward adalah Ketika saya kesana Terus Ayo kita Antrein aja Gitu loh Ini hujan Dia kayak mau Kayak enggak Kayak mau Kayak enggak Tapi Buruhnya Saya Kau malah pergi Karena dia bilang Enggak mau Enggak Dia tetap 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 Maksa Tapi Kayak Aku ke Enggak Enggak Sepenuhnya Enggak Sepenuhnya Bisa Apa Ayolah Endang Gitu loh Enggak Tapi cuma Kayak Enggak Artinya Waktu itu Keputusan yang Paling saya Sesalkan Adalah Yaudah Ayo pulang Tanterin Tapi barengan Motor 2 Itu kan Gimana Bapak ini Malah gak Boncengan Ini berarti Pake dua Motor Saling Beririkan Gimana ini Aduh Nah itulah Jadi seperti itu Gitu loh Awalnya Awalnya itu Kemudian Apa ya Cat masih Tetap berlanjur Tetap berlanjur Tapi Lama-kelamaan Karena Apa ya Kita juga Ini Tentang Karena Awalnya tadi Itu kan Kita di joki Saya itu di joki Saya itu di joki Sama Temannya Sebenarnya Yang set saya Cuma kan Inisiatifnya Dan Apa Balasannya Itu kan dari dia Jadi seburukan sepenuhnya Dari saya Ya Emang-emang aneh sih Tapi ya Gimana lagi Waktu itu Emang Saya sudah Desperate lah Misalnya Desperate Dalam arti Kalau ini Enggak Apa Enggak Berhasil Mendekati Cewek Enggak Berhasil Berarti Akan Menambah Daftar Daftar Orang Yang Menolak Saya Oke Sudah sering Ditolak Oke Tapi sebelumnya Buat Sobat Formasi Juga Siapa Tau Mereka Belum Tahu Joki Itu Apa Di Joki Itu Sebenarnya Di Apa Ya Kalau Joki Dalam Ujian Berarti Orang Itu Yang Mengerjakan Ujian Tapi Kalau Joki Dalam Percintaan Yang Mereka Memberikan Stimulus Stimulus Oh Kita Harus Ngapain Kita Harus Set Apain Nanti Kita Harus Balas Apa Gede Kepada Si Cewek Ini Nah Yang Bangke Nya Lagi Teman Saya Itu Wish Kok Kamu Harus Bisa Ngecat Ini Dengan Baik Jadi Dia Memberikan Suatu Instruksi Pelanjaran Pokoknya Konsepnya Gini Seperti Gini Terus Saya Dilepas Disuruh Buat Ngecat Itu Tapi Tanpa Joki Dia Dan Hasilnya Drog Jadi Kalau Kalian Pernah Main Game Game Cinta Cinta Ada Love Matter Pas Di Joki Dia Pas Muncak Pas Sayang Ngecat Sendiri Turun Di bawah 50% Ini Aduh Gimana Kurang Berurau Pengalaman Nah Itu Masalahnya Seperti Itu Kemudian Setelah Itu Konflik Terjadi Jadi Sempat Saat Itu Tetap Tetap Cetan Cuma Ya Karena Tidak Dijoki Semakin Merenggang Karena Dia Itu Ada Cewek Yang Benar Benar Gampang Untuk Kita Deketin Ada Yang Perlu Skill Jadi Ada Yang Bisa Langsung Membuka Hati Karena Membuka Hati Wanita Itu Ada Senin Katanya Katanya Teman Saya Ada Senin Tidak Setelah Itu Lama Kelamaan Sempat Saya Pernah Mengajak Untuk Yuk Kita Ngedate Pernah Pernah Satu Kali Kemudian Dengan Dengan Apa Dengan Ayolah Ayolah Dengan Rayuan Dan sebagainya Yang saya Anut Apa Ya Lebih Ke Ayo Seperti Itulah Menyak Mengajak Tapi Bener Tapi Bener Aku Seperti Ya Mungkin Mungkin Akan Lebih Nadanya Akan Seperti Itu Kemudian Jalan Kita Berdua Salah Satu Apa Ya Cafe Atau Venue Yang Didekat Rumah Dia Nanti Cafe Yang Dimana Itu Deket Dengan Rumah Rumah Atau Perumahan Ya Disitulah Kira-kira Kalian Bisa Menebak Itu Dimanalah Pinter Kalau Pinter Kemudian Ketika Ngedat Itu Dia Sempet Cerita Jadi Sempet Cerita Jadi Ceritanya Dia Itu Punya Cowok Tapi Cowoknya Itu Selingkuh Gitu Cowoknya Selingkuh Setelah Selingkuh Dia Itu Merasa Desperate Jadi Cowoknya Ini Dulu Ternah Dikasih Tahu Bahwa Cewek Cewek Ini Cewek Yang Saya Suka Itu Kan Berawat Kemudian Ada Magang Di Berwokerto Cowoknya Itu Menyusul Menyusul Si Cowoknya Nah Nah Ketika 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 Ceweknya Ini Nyusul Buat Magang Di Bokerto Ternyata Cowoknya Selingkuh Dia Mohon Merasa Titik Terendah Dia Cerita Sama Saya Bahwa Titik Terendah Dia Disitu Diselingkuhin Cowoknya Tapi Ini Juga Masalah Karena Si Cewek Ini Pun Juga Masih Suka Sama Cowoknya Itu Sampai Waktu Ngedet Sama Kamu Dia Masih Suka Sama Si Cowoknya Dia Cerita Masih Suka Terus Sekarang Saat Itu Dia Terhas Pada Saya Itu Kita Sudah Terbuka Maksudnya Kita Juga Bukan Orang Yang Nggak Bisa Ngomong Cuma Kalau Masalah Menarik Hati Itu Kan Berbeda Dengan Kita Ngobrol Dan Enak Ngobrol Tetap Kita Ngobrol Tetap Kita Ngobrol Tetap Kami Ngobrol Dan Dia Terbuka Sama Saya Curhat Dan Cowoknya Terus Disakit Kemudian Cowoknya Ini Sebenarnya Nggak Direstui Sama Orang Tua Si Cewek Begitu Konsepnya Seperti Itu Pernah Bilang Bahwa Pernah Si Cowok Ini Diajak Untuk Seperti Apa Ya Kerja Kelompok Di Rumah Tapi Ibunya Juga Bilang Sama Dia Setelah Pulang Aku Nggak Usah Pacaran Sama Dia Nggak Usah Pacaran Dulu Sebenarnya Seperti Itu Kemudian Setelah Dead Itu Semuanya Sudah Berubah Kita Makin Kami Maksudnya Saya Dan Cewek Itu Semakin Nggak Instant Untuk Dalam Chatnya Semakin Renggan Semakin Dia pun Punya Kayak Kehidupan Jiri Gitu Dan Sampai Akhirnya Saya Saya Melakukan Sebuah Kesalahan Jadi Kan Dalam Mungkin Ini Banyak Yang Di Apa Ya Banyak Yang Kalian Yang Suka Percintaan Dan Yang Merasa Dirinya Itu Hebat Biasanya Fak Bapak 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 Yang Yang Mereka Itu Gampang Banget Dapat Pencinta Itu Mesti Ada Teorinya Yang Namanya Talik Ulur Nah Waktu Itu Saya Terlalu Narik Dalam Percilanya Secara Secara Apa Secara Konsepnya Saya Terlalu Menarik Dia Suatu Saat Saya Datangi Rumah Sakitnya Terus Sebenarnya Itu Tanpa Tanpa Apa Ya Maksudnya Inisiatif Saya Sendiri Ke Pengetahuan Dia Ke Sana Terus Kebetulan Dia Tidak Nyaman Dengan Hal Itu Dari Situ Mulailah Apa Ya Mulailah Kontra Dalam Dalam Cerita Ini Dimulai Konfliknya Jadi Saat Itu Saat Yang Mungkin Bagi Dia Saya Sudah Terlalu Menyebalkan Maaf Saja Saya Sebenarnya Apa Ya Saya Mengaku Kesalahan Saya Dengan Terlalu Berlebihan Dalam Meri Sesuatu Sampai Akhirnya Dia Itu Memblok Semua Akun Akun Media Sosial Saya Jadi Sampai Ngeblok Akun Media Saya Sosial Sosial Media Saya Dan Mulai Saat Itu Kita Tidak Pernah Jat Lagi Tapi Apa Entah Kenapa Saya Itu Masih Belum Inilah Masih Belum Bisa Melupakan Dia Kalian Bisa Apa Ya Bisa Menilai Bahwa Kok Kamu Seperti Ini Kok Saya Kok Saya Segitunya Apa Kamu Mengobsesikan Dia Atau Gimana Tapi Yang Saya Rasakan Itu Sebenarnya Lebih Ke Ini Jadi Pertama Saya Jatuh Cinta Itu Karena Dia Itu Terlihat Manis Sekali Jadi Apa Ya Secara Fisik Yang Yang Pertama Secara Fisik Yang Kedua Itu Entah Kenapa Saya Punya Bonding Itu Waktu Itu Saya Punya Bonding Kayak Aku Punya Feeling Kenapa Kok Saya Itu Seperti Sangat Dekat Dengan Saya Ya Tau Seperti Itu Waktu Itu Waktu Itu Sampai Situ Aja Namun Beberapa Itu Kan Berjalan Di 2018 Setelah Itu Tapi Satu Satu Yang Enggak Diblok Dia Itu Adalah IG Jadi Saya Masih 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 Bisa Walaupun Dia Udah Nggak Follow Saya Gitu Dia Udah Unfold Saya Tapi Saya Masih Bisa Melihat Postingan Dia Dan Apa Story Dia Waktu Berlalu Sampai Beberapa Sampai Bertah Satu Tahun Hampir Dua Tahun Apa Masih Masih Seperti Itu Tadi Saya Cuma Sebenarnya Cuma Apa Ya Saking Saya Kenapa Kenapa Saya Bisa Sampai Tertarik Dengan Dia Saya Tidak Tau Bukan Berarti Kalian Boleh Menilai Saya Mungkin Saya Terlalu Obsesi Dengan Lainya Tapi Sebenarnya Apa Yang Saya Rasakan Dia Menurut Saya Tertarik Dengan Dia Jatuh Cinta Dengan Dia Karena Ada Hal Yang Tidak Bisa Dijelaskan Misalnya Seperti Kenapa Kok Dia Itu Seperti Saya Itu Apa Ya Seperti Saya Itu Sangat Mengerti Dia Secara Dekat Padahal Baru Saja Kenal Dan Sebagainya Walaupun Kita Dulunya Sudah Pernah Kenal Tapi Beberapa Tahun Kan Sudah Enggak Pernah Kontak Sama Sekali Baru Setelah Lulus Kuliah Dan Bekerja Ketemu Dan Sat Sama Dia Waktu Kalau Menonton Story Dia Nonton Story Dia Atau Nggak Nge-like Instagram Ya Seperti Itu Kadang Kadang Beberapa Sampai Saya Tulis Dalam Sebuah Quote Jadi Ini Adalah Sebuah Pembelajaran Bagi Saya Karena Apa Bahwa Apa Manusia Itu Ada Yang Namanya Proses Sebuah Kedewasaan Dan Yang Saya Yang Saya Apa Yang Saya Syukuri Adalah Hal Ini Membuka 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 Pikiran Saya Untuk Menjadi Lebih Dewasa Nah Ini Ada Satu Code Dari Saya Yang Saya Tulis Saat Sebenarnya Saya Itu Sudah Dimana Titik Saya Itu Rindu Dia Cuma Karena Saya Tidak Bisa Menjangkau Ya Saya Tulis Dalam Quote Haca Quote Seperti ini Titik Rindu Yang Paling Dalam Adalah Ketika Tidak Bisa Bertemu Telepon Atau Bahkan Segedar Chat Namun Bahagia Hanya Karena Melihat Instatory Dia Dia Yang Bahkan Tidak Bisa Kita Komen Oke Aduh Deep Dalam Kalimatnya Aduh 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 Seperti itulah Tapi Apa ya Jo Ini kamu Sudah Tahu Jawabannya Belum Kenapa Dia Tiba Tiba Pergi Dan Sampai Ngeblok Akun Media Sosialmu Kecuali Instagram Apakah Cuma Karena Peristiwa Kamu Ke rumah Sakitnya Dia Yang Bikin Dia Mungkin Agak Apa ya Risi Mungkin Atau Gimana Dengan Cara Sikapmu Yang Tampak Berlebihan Atau Ada Alasan Lain Iya Kemungkinan Itu Yang Pertama Saya Juga Sangat Masal Sebenarnya Ini Yang Saya Beris Bahwa Saya Belajar Saya Menyestal Untuk Melakukan Seperti Itu Yang Kedua Saya Pun Juga Sampai Sekarang Masih Belum Bisa Mengerti Sebenarnya Proses Dalam Cowok Itu Mengerti Seorang Wanita Itu Tidak Akan Semudah Itu Ketika Kita Tahu Mungkin Orang Lain Akan Sangat Mudah Ketika Caranya Mendengar Cewek Seperti Ini Seperti Ini Dan Mereka Terapkan Betul Dalam Praktek Mereka Berhasil Ketika Saya Melakukannya Itu Entah Kenapa Yo Saya Masih Gagal Saya Masih Gagal Dalam Upaya Saya Saya Menyadari Bahwa Mungkin Cara Mendekati Saya Salah Atau Mungkin Apa Yang Saya Nganuk Belum Bisa Bisa Diterima Dia Apalagi Dia Masih Mencintai Seseorang Dan Sampai Sekarang Ya Mungkin Sekarang Mungkin Saya Pernah Melihat Sotorinya Beberapa Waktu Yang Lalu Dia Kayaknya Sudah Balikkan Lagi Dengan Cowoknya Yang Dia Sayang Dulu Yang Walaupun Dia Sudah Pernah Selingkuh Dengan Cewek Lain Cowoknya Itu Nah Seperti itu Berarti Alasan lain Itu Karena Emang Masih Cinta Sama Mantannya Dan Kemungkinan Dan Kemungkinan Juga Sudah Balikan Sekarang Kemungkinan Sudah Balikan Tapi Ini Yang Menarik Adalah Ketika Kita Ngomongin Soal Jodoh Dan Apanya Percintaan Itu kan Semuanya Adalah Hak Berekatif Tuhan Ya Mungkin Ya Mungkin Mungkin Itu Masih Belum Rezeki Saya Masih Belum Jodoh Saya Karena Saya Yakin Bahwa Hal Yang Seperti Ini Selain Saya Bisa Belajar Banyak Walaupun Itu Prosesnya Bertahun Tahun Terakhir Itu Jadi Ceritanya Gini Yang Terakhir Itu Mas Sebelum Pandemi Ini Sehari Sebelum Pandemi Ini Dinyatakan Pemerintah Itu Saya Beberapa Harilah Tadi Kan Sehari Sebelum Pandemi Nah Beberapa Hari Sebelumnya Saya Itu Bermimpi Ini Sampai Sampai Seperti Itu Loh Maksudnya Saya Mau cerita Sampai Sosok Ini Atau Wanita Ini Itu Sangat Pengaraui Hidup Saya Sampai Saya Itu Bermimpi Tentang Dia Saya Ketemu Dengan Dia Saya Minta Maaf Dengan Dia Bahwa Kejadian Ini Seharusnya Apa Ya Saya Yang Salah Dan Saya Mungkin Terlalu Berlebihan Dan Saya Minta Maaf Seperti Itu Saya Merasa Seperti Itu Ya Mungkin Perasaan Saya Waktu Itu Masih Aku Mau Minta Maaf Sekali Dengan Apa Yang Terjadi Dan Bolehkah Saya Mengulang Kembali Gitu Loh Prosesnya Yang Dulu Mungkin Kita Bisa Seperti Perkenalan Lagi Sepertinya Seperti Itu Saya Mimpinya Seperti Itu Kemudian Dua hari Setelahnya Jadi Itu Hari Minggu Kalau Kalian Masih Ingat Pandemi Itu Disahkan Hari Senin Hari Senin Di Bulan Maret 14 Sebelum Tanggal Satu Itu Harusnya SMK Itu Ujian Nasional Ujian Nasional Bersantara Komputer Karena Saya Masih Ingat Saya Jadi Seorang Proktor Dan Teknisi Ujian Waktu Itu Jadi Minggunya Saya Diajak Teman Saya Sahabat Saya Kondangan 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 Sebuah Gedung Di Wonosobo Di Gedung Serbaguna Dan Ternyata Teman Sahabat Saya Itu Salah Satu Karyawan Dari Rumah Sakit Swasta Yang Yang Si Jawanya Tadi Oke Jadi Sahabat Saya Bila Ayolah Temenin Saya Ke Kondangan Si A Karena Dia Itu Karyawan Dari Rumah Sakit Itu Sampai Tahu Nanti Kamu Ketemu Dia Karena Emang Sebelumnya Saya Terlalu Turha Sama Dia Masih Belum Bisa Move On Dari Dia Belum Bisa Move Dari Cewek Itu Kemudian Beneran Dan Itu Terjadi Kayak Saya Tidak Percaya Ketika Disana Ketika Disana Saya Ketemu Dengan Waktu Itu Lagi Makan Karena Lagi Makan Setelah Salaman Sama Pengantin Tempelai Pria Terus Makan Nah Di depan Saya Itu Ada Dia Jadi Saya Gak Tahu Itu Udah Gila Sekali Jadi Sosok Dia Itu Ada Di Dalam Diri Saya Sampai Sampai Kemimpi Kemimpi Itu Jadi Nyata Jadi Di depan Dia Di depan Saya Itu Ada Dia Dia Pernah Nggak Notice Terus Eh Saya Mau Nyapa Juga Aduh B Y Y Y Y Y Y Y Karena Apa ya Mukanya Dia Udah Udah Gitu Banget Gitu Mukanya Dia Udah Nggak Tahu Dia Nggak 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 Tapi Tapi Yang Dirasakan Itu Aku Juga Nggak 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 Berani Banget Buat Buat Apa Buat Negur Dia Pertama Setelah Itu Setelah Itu Aku Kan Disitu Kan Biasanya Kalau Di Perikan Ada Ada Dangdut Pokoknya Saya Nekat Saya Nih Ke Dangdut Ada MC Ngomong Ngobrol Terus Lagu Ini Saya Persembahkan Buat Seseorang Yang Ada Disini Yang Dulu Pernah Saya Sinta Sampai Sekarang Tapi Berapa Waktu Ini Kita Nggak Saling Sapa Kemudian Saya Nyanyi Nyanyi Sepertinya Ada Videonya Di Di Pernah Upload Di Sosial Media Saya Aduh Tapi Nanti Ketahuan Itulah Saya Pernah Upload Itu Terus Dia Notice Pas Saya Nanyi Dia Notice Oh Kriya Terus Dia Dicengcengin Sama Teman Temannya Karena Nggak Tahu Kenapa Mungkin Teman Temannya Juga Tahu Kalau Kalau Apa Yang Dia Mungkin Cabat Bisa Cerita Cerita Lain Tau Seperti Itu Tapi Itu Yang Saya Sesalkan Saya Masih Tetap Belum Bisa Meminta Maaf Sebenarnya Saya Lebih Minta Maaf Apa Yang Saya Apa Yang Lakukan Atau Apa Yang Mungkin Bisa Menyinggung Dia Ya Walaupun Saya Nggak Tahu Itu Bisa Dimaafkan Atau Nggak Tapi Saya Hanya Pengen Keikhlasan Untuk Dimaafkan Rasanya Itu Sangat Sangat Mengganggu Hidup Saya Sekali Ketika Saya Pernah Melakukan Kesalahan Tapi Belum Sempat Minta Maaf Dan Hubungan Kita pun Juga Nggak Pernah Ya Udah Misalnya Kita Nggak Bisa Apa Ya Balik Lemah Masa Lalu Buat Mendekati Dia Paling Enggak Kan Tetap Menjadi Temen Gitu Nggak Harus Nggak Harus Ada Konflik Seperti Ini Gitu Nggak Harus Ada Konflik Seperti Itu Yang Saya Sesalkan Saya Belum Belum Bisa Minta Maaf Seperti Itu Tapi Waktu Kamu Maju Nyanyi Gimana Respon Dia Atau Cuma Dia Kaget Atau Terus Malah Dia Jadi Semakin Nggak Suka Sikap Kamu Yang Terlalu Berlebihan Ini Waktu Kamu Nyanyi Di Kondangan Tadi Itulah Iya Mungkin Iya Kemungkinan Karena Gini Saya Nggak Tahu Itu Sudah Apa Ya Kemungkinan Saya Masih Belum Bisa Belajar Waktu Itu Tentang Apa Ya Kan Ada Juga Orang Yang Ketika Mereka Dikasih Surprise Seperti Itu Malah Lebih Konotasi Buruk Atau Tidak Menganggap Itu Sebuah Apa Ya Sebuah Hal Yang Baik Malah Menganggap Itu Sebuah Kayak Ngisin Nisin Ke Dia Karena Emang Teman-temannya Itu Juga Kayak Ceng-ceng Dia Nah Dari Situ Saya Belajar Lagi Itu Dulu Tapi Beberapa Akhir-akhir Ini Juga Saya Sudah Bisa Untuk Tidak Terlalu Apa Ya Tidak Terlalu Memikirkan Dia Tidak Terlalu Memikirkan Dia Dalam Artian Tidak Terlalu Net Tidak Terlalu Memikirkan Dia Gitu Tapi Beberapa Waktu Yang Lalu Itu Sempat Terakhir Kali Hal Yang Terpikirkan Dia Itu Saya Mimpi Lagi Tenang Dia Nanti Malah Jadinya Ke Horor Kenapa Horor Jadi Waktu Itu Beberapa Minggu Mungkin Beberapa Minggu Yang Lalu Ada Pemadaman Listrik Tapi Tengah Malam Sudah Jam Berapa Jam Jam 2 Jam 3 An Itulah Atau Jam 12 Kalau Enggak Salah Ya Di Tengah Malam Jadi Waktu Itu Saya Mimpi Dia Ya Mungkin Ak Ak Kalau Ginilah Kita Memimpikan Seorang Pastikan Ada Emosi Yang Ada Dalam Mimpi Kita Atau Dalam Hati Kita Ada Emosi Misalnya Emosi Kangen Atau Emosi Sedih Dan Sebagainya Yang Saat Itu Saya Rasakannya Sedih Sedih Sedihnya Itu Apa Sedihnya Itu Saya Mungkin Terlalu Apa Ya Saya Saya Tahu Bahwa Saya Mak Diri Saya Itu Tidak Apa Tidak Ini Secara Secara Apa Secara Secara Untuk Mendekati Cewek Tidak Baik Atau Apa Ya Tidak Seperti Orang Lain Gitu Lah Tidak Seperti Orang Lain Gitu Ya Memang Mungkin Itu Adalah Kelemahan Saya Yang Itu Yang Belum Pernah Saya Belum Pernah Saya Sempatkan Untuk Buat Mimpi Maaf Dia Soal Itu Saya Mimpi Dia Emosinya Seperti Itu Saya Sedih Dan Ketika Bangun Itu Kan Mati Lampu Peteng Belak Tiba-tiba Di depan Di depan Saya Itu Kayak Ada Suara Beneran Itu Beneran Ya Saya Anggap Itu Kayak Ujian Bagi Saya Lah Karena Kalau Ngomongin Soal Cerita-cerita Yang horor-horor Yang Tentang Paranoma Activity Nanti Ada ceritanya Sebenarnya Tapi Tidak Tahu Di Podcast Ini Atau Gimana Tapi Itu Banyak Saya Punya Cerita Banyak Tentang Kisah-kisah Horor Dan Itu Di episode Lain-lain Seperti itu Itu Yang terakhir Itu Jadi Saya Anggap Bahwa Kehadiran Dia Itu Sebuah Ujian Bagi Saya Supaya Saya Bisa Bersikap Dan Berpikir Lebih Bicak Agar Ketika Kita Belum Dapat Itu Atau Belum Dapat Apa Yang Kita Mau Ya Kemungkinan Itu Adalah Yang Terbaik Yang Paling Kita Bisa Belajar Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Itu Seperti Apa Kesalahan Kita Kita Bisa Belajar Apa Yang Harus Kita Lakukan Seperti Itu Tapi Misalnya Perempuan Yang Kamu Maksud Yang Kamu Ceritakan Dari Tadi Ini Dari Tadi Ternyata Dia Mendengarkan Podcast Ini Lalu Apa Yang Ingin Kamu Sampaikan Ke Dia Yang Pertama Tetap Saya Yang Belum Pernah Saya Sampaikan Kepada Dia Sebenarnya Ada Hal Apa Yang Pengen Saya Sampaikan Sebenarnya Saya Pernah Mencoba Untuk Beberapa Ngedm Dia Yang Intinya Saya Minta Maaf Saya Hanya Ingin Meminta Maaf Semoga Apa Ya Dengan Permintaan Maaf Itu Kita Itu Walaupun Tidak Menjadi Apa Apa Masukkan Masuknya Saya Tidak Ingin Untuk Mendekati Dia Lagi Tapi Setidaknya Kita Punya Hubungan Yang Baik Teman Yang Baik Mas Kita Berteman Ya Berteman Tadi Tidak Ada Dendam Ada Apa Yang Saya Inginkan Seperti Itu Tapi Saya Pernah Mendm Dia Beberapa Kali Bahkan Saat Itu Saya Hanya Ingin Meminta Informasi Karena Saya Dulu Pernah Ingin Dioperasi Jadi Operasi Ada Beberapa Ada Operasi Yang Itu Juga Di Sebenarnya Rujukannya Di Rumah Sakit Dia Terus Dirujuk Lagi Di Rumah Sakit Lainya Saya Pengen Menyanyakan Sesuatu Itu Juga Pun Sama Dia Tapi Waktu Itu Jawabannya Juga Tidak Memuat Ya Seperti Itu Tidak Dijawabkan Sebagainya Sampai Seperti Itu Jadi Proses Saya Untuk Mencoba Untuk Membuat Hubungan Saya Dengan Dia Walaupun Tidak Sebagai Pacar Sebagainya Atau Mendekati Yang Penting Itu Bisa Berteman Seperti Apa Ya Yang Lumrah Sajalah Jangan Sampai Yuk Koyok Anak Kecil Yang Kayak Misalki Kamu Marah-marahan Marah-marahan Blok-blokan Jadi Sebenarnya Yang Paling Pingin Yang Belum Bisa Saya Lakukan Itu Sebenarnya Saya Ingin Itu Cuma Oke Kita Tidak Ada Apa-apa Kosong-kosong Ya Sudah Artinya Hati Ini Kan Juga Ikut Plong Kalau Belum Itu Kan Rasanya Ada Yang Mengganjal Kalau Suatu Saat Keinget Dia Pasti Masih Mengganjal Ya Itu Sebenarnya Apa Yang Saya Ungkapkan Itu Saya Minta Maaf Apa Yang Telah Saya Apa Ya Mungkin Itu Melukai Hatinya Atau Tidak Enak Kan Buat Hatinya Dan Kalau Bisa Saya Pengen Ada Respon Ada Telepon Jawaban Dari Dia Kita Temen Yang Baik Aja Masih Ada Komunikasi Dan Lebih Enak Daripada Blok-blokan Kayak Anak Kecil Tidak 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 Penting Disini Saya Dan Juga Sobat Formasi Ini Mendoakan Semoga Apa Yang Disampaikan Mas Fikri Ini Bisa Ditinggarkan Oleh Mbaknya Dan Hubungannya Segera Pulih Seperti Walaupun Memang Cuma Temen Ya Sudah Tidak 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 Pelakukan Atau Tendam Tendaman Oke Yang Pasti Biar Biar Semua Masalah Bisa Clear Dan Juga Bisa Sama-sama Plong Gitu Ya Bener Oke Nah Ini Ada Satu Code Buat Menutup Sebenernya Ini Buat Kalian Juga Yang Lagi Galau Sebenernya Itu Code Pertama Itu Paling Ampuh Buat Mengatasi Kita Galau Jadi Tadi Itu Kesalahan Manusia Adalah Sering Memikirkan Yang Bukan Urusannya Melainkan Urusan Tuhan Kalau Kalian Kesusahan Dengan Kisah Percintaan Kalian Dengan Dengan Keadaan Kalian Atau Dengan Apapun Yang Kalian Hadapi Sekarang Itu Ya Ingatlah Itu Bahwa Kita Cuma Bisa Berusaha Masalah Hasilnya Itu Urusannya Tuhan Jadi Jangan Pernah Kita Terlalu Memikirkan Kita Harus Bagaimana Besok Bagaimana Memikirkan Bukan Urusan Kita Tapi Urusan Tuhan Ini Ada Satu Quote Laki Yang Sebenarnya Harus Kalian Apa Harus Kalian Ingatlah Bahwa Apa Yang Lebih Berbahaya Dari Penyakit Fisik Yaitu Berlarut Dalam Kesedihan Jadi Itu Boleh Juga Boljuk Nah Itu Itu Juga Salah Satu Kuat Yang Terjadi Ketika Saya Itu Dalam Proses Proses Punya Perasaan Ini Atau Menggenggam Perasaan Ini Bertahun Tahun Walaupun Yang Tahu Saya Masih Suka Dulu Sama Dia Terus Berjalan Bertahun Tahun Dan Berbulan Kan Ada Demanya Kamu Kok Aku Sakit Ketika Aku Bener Bener Kamu Kamu Bener Tulus Seseorang Tapi Hasilnya Itu Seperti Yang Kamu Kamu Kan Akan Merasa Sakit Nah Ketika Aku Sakit Ternyata Aku Disadarkan Dengan Bahwa Yang Lebih Berbahaya Dari Penyakit Fisik Yang Saat Itu Adalah Saya Harus Dioperasi Itu Adalah Berlalut Dalam Kesedihan Boleh Sisi Mantap Ini Bisa Buat Caption Instagram Ku Itu Mas Banyak Kod Semoga Bisa Dibukul Itu Misa Diajarin Sama Mas Sakif Ini Penulis Buku Terkenal Amin 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 Ya Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Ceritakan Oke Gowah Dan Ini Apa Apa Yang Bisa Kita Dapat Dari Ceritanya Tadi Tapi Ya Kami Silahkan Sih Buat Teman Atau Sobat Formasi Tadi Kan Si Ardini Udah Udah Cerita Ya Dan Silahkan Kalian Interpretas Menginterpretasikan Tersendiri Memaknai Sendiri Kira-kira Apa yang Bisa Diambil Dari Kisahnya Si Ardi Ini Yang Baiknya Diambil Yang Jeleknya Jangan Ditiru Kamu Jadi Sama Seperti Saya Yang Pasti Semua Ketika Kita Ingin Menjalin Hubungan Dengan Seseorang Apalagi Karena Yang Lebih Serius Akan Banyak Cobaan Coba Yang Salah Satunya Juga Dialami Mas Ardi Mas Ardi Ini Enggak Sendirian Karena Masih Banyak Jutaan Orang Yang Juga Mengalami Hal Yang Sama Yaitu Mencintai Dalam Diam Tapi Ada Satu Lagi Ini Soal Soal Jodoh Jadi Saya Membagi Bahwa Konsep Jodoh Ada Tiga Dimensi Yang Pertama Adalah Siapa Yang Kedua Kapan Dan Dimana Jadi Siapa Kita Akan Berjodoh Dimana Kita Akan Temu Dan Kapan Itu Waktunya Jadi Kalau Kalian Itu Merasa Bahwa Kok Jodoh Itu Bisa Dimana Saja Mungkin Dengan Siapa Orang Terdak Kamu Tapi Dimensi Keduanya Kapan Belum Tahu Atau Mungkin Dengan Orang Yang Baru Dan Kapan Juga Dimana Kita Seperti Itu Jangan Pernah Takut Untuk Jodoh Sudah Diatur Berarti Kalau Kalian Tidak Berjodoh Dengan Seorang Berarti Seseorang Itu Sudah Dibilihkan Oleh Tuhan Yang Pasti Kita Tidak Usah Mengkhawatirkan Soal Jodoh Karena Tuhan Sudah Mempersiapkan Orang Terbaik Untuk Kita Dan Ini Salah Satu Contoh Cerita Cinta Yang Pastinya Sobat Formasi Juga Bisa Kirimkan Cerita Lewat Instagram Atau Email Yang Nantinya Akan Kami Cantumkan Di Description Dan Ini Udah Mungkin Segini Dulu Aja Episode Kali Ini Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Terlebih Formasi Podcast Ruang Bicara Ruang Berkarya Barangku Sake Fala Dan saya Ardi Jangan lupakan Saya Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax